Klarifikasi Mbah Benu Mursyid Jemalah Aulia Yogyakarta, usai ngaku sudah telepon Allah dapat izin untuk lebaran duluan. Pernyataan Imam Masjid Aulia, Kiai Haji Ibnu Hajar Soleh Pranolo atau Akrab disebut Mbah Benu yang merayakan Idul Fitri pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, setelah menelpon Allah SWT menjadi viral di media sosial. Tak lama Mbah Benu pun meluruskan apa telah dia sampaikan. Video klarifikasi Mbah Benu terkait pernyataan yang buat geger masyarakat Indonesia tersebut diunggah oleh akun Twitter, X, at Merapi Garis Bawah Uncover pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam. Menurut Mbah Benu, menelpon Allah yang dia sampaikan merupakan hanya istilah sebagai jalan spiritual yang dia lakukan kepada Allah SWT. Jadi terkait pernyataan saya tadi pagi tentang menelpon Gusti Allah SWT, itu sebenarnya hanya istilah semata. Dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah SWT, ungkap Mbah Benu dalam video berdurasi 53 detik itu. Meski sudah menjelaskan kronologinya, Mbah Benu tetap menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut. Apabila pernyataan saya menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak, terima kasih, ungkapnya sambil tersenyum. Diketahui sebelumnya, Jamaah Islam Masjid Aulia di Padukuhan Panggang 3, Galurahan Jiri Harjo, Panggang, Gunung Kidul menggelar Salat Idul Fitri pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, pagi. Salat Id tersebut lebih awal dibandingkan dengan penetapan pemerintah dengan mengikuti perintah Imam Masjid Aulia, yang akrab disebut Mbah Benu. Hari ini semua jemaah Aulia sudah menggelar Salat Idul Fitri. Tapi tidak hanya di sini, tapi di mana-mana, terutama masjid-masjid Aulia, kata Mbah Benu ditemui di rumahnya, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Dia mengaku tidak menghitung total jumlah jemaahnya. Meski begitu, jemaah Aulia tersebar di berbagai wilayah baik Indonesia maupun luar negeri seperti Malaysia, Inggris, dan India. Dalam khotbahnya, Mbah Benu menyampaikan agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat mengutamakan persatuan, persaudaraan. Jangan mau jadi jangkriknya setan, manusia dengan manusia mau diadu. Kalau saling bermusuhan hancur Indonesia, katanya, dikutip harianjogja.com, ada dua tempat yang menjadi lokasi Salat Id. Lokasi pertama ada di rumah Kiai Haji Ibnu Hajar Soleh Pranolo. Sedangkan, lokasi kedua ada di Masjid Aulia yang terletak sekitar 50 meter di sisi barat rumah Mbah Benu. Pukul 6 waktu Indonesia Barat jemaah sudah mulai berdatangan. Bahkan, rumah Mbah Benu padat jemaah. Jemaah sisanya menuju Masjid Aulia mengingat masih banyak ruang yang kosong. Salat Id baru dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan selesai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pengamanan juga dilakukan oleh Banser, Polri, dan TNI. Salat Id tersebut memang digelar lebih awal karena bulan puasa mereka maju pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Sebab itu, Salat Tarawih digelar pada Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, malam di Masjid Aulia.